Rekan saya Heranoff Al-Bashir yang saat ini ada di gedung parlemen di Senayan, Jakarta yang akan berbincang dengan salah seorang tim pemenangan Ahok dan juga salah seorang petinggi dari Partai Koalisi Pendukung Ahok yaitu dari Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura. Heranoff, apa yang menjadi respon terutama partai-partai pendukung dan pengusung Basuki Cahayapurnama di Pilkara DKI Jakarta kali ini? Ada kesedihan atau justru malah ini menjadi energi baru untuk mereka untuk menyuntikkan optimisme seperti yang Ahok tadi katakan karena tadi Ahok mengatakan bahwa belum pernah Ahok mengatakan akan melakukan atau akan menang satu putaran tapi setelah ditetapkan menjadi tersangka Ahok justru berujar bahwa dia akan menang satu putaran. Apakah optimisme itu juga tergambar dari partai-partai koalisi pendukung Ahok? Ya berbicara mengenai optimisme dari partai-partai koalisi pendukung Ahok tentunya dari partai Nasdem tadi jika kami berbincang ada Irma Suryani Budi yang merupakan ketua DPP partai Nasdem yang menyatakan meskipun Ahok sudah ditetapkan menjadi tersangka partai Nasdem bukanlah menarik dukungan melainkan mengevaluasi dukungan dengan cara menyusun langkah dan strategi ke depan dengan cara memang sebelumnya Taufikul Hadi Majelis Pakar Partai Nasdem menyebut bahwa mereka akan mengevaluasi dengan cara tidak akan ikut serta dalam kepemenangan Ahok dengan cara turun berkampanye ataupun mendulang suara kantong-kantong suara di basis yang berada di Jakarta namun Irma Suryani tadi tegas mengatakan setelah Ahok ditetapkan menjadi tersangka partai Nasdem tetap mendukung langkah Ahok untuk mengaju di Pilgub DKI Jakarta 2017 karena memang dalam aturannya di undang-undang pemilu partai tidak boleh menarik dukungan dan akan dikenakan sanksi begitu pun jika seorang calon yang memundurkan diri atau mundur kecuali berhalangan tetap atau meninggal dunia barulah boleh untuk mengundurkan diri dari pencalonan terkait dengan apakah mereka masih optimis atau tidak tadi PDIP juga mengatakan tetap konsisten akan mendukung langkah Ahok bagaimana dengan partai Hanura? saya langsung berbincang dengan ketua DPP partai Hanura yang juga merupakan anggota komisi hukum DPR Pak Suding, Sarifudin Suding, selamat siang Bang dengan adanya penetapan Ahok menjadi tersangka ini apakah Hanura juga akan mengevaluasi untuk memberikan dukungan kepada Pak Ahok? ya saya kira tidak ya Hanura tetap komit dan tegak lurus dalam kaitan dukungan terhadap pasangan Ahok Jarot menghadapi pilkada DKI ini karena saya kira bahwa ketika Pak Ahok ditetapkan oleh partai Hanura untuk dicalonkan dalam pilkada saya kira itu melalui suatu proses yang sangat panjang dengan pertimbangan dan kajian yang sangat dalam sehingga bahwa kemudian hari ini ada suatu persoalan hukum yang dihadapi dan ditetapkannya sebagai tersangka ya saya kira kita pun harus menghargai asas presensi of finances asas praduga tidak bersalah karena ini masih dalam tahap penyidikan saya kira yang akan membuktikan salah dan tidaknya nanti itu adalah di pengadilan dan kita hargai du proses of law yang sementara berjalan saat ini Maksudin melihat ini apakah sebagai jalan tengah agar meredam suasana yang lagi panas mengingat ada aksi 25 November nanti yang akan segera dilakukan oleh beberapa ormas apakah ini sebagai meredam upaya untuk adanya pergerakan di masyarakat? Ya saya kira memang tidak bisa dilepaskan ya dari anggapan dan persepsi seperti itu karena memang ini berkaitan dengan masalah pilkada dan reaksi masyarakat yang begitu kuat ya meminta Ahok untuk tidak ikut dalam pilkada bahkan diminta oleh mundur kan nampak ya pada apa namanya pada aksi-aksi yang kemarin itu saya kira ini tidak terlepas dari agenda Nah lalu kemudian apa dengan ditetapkannya sebagai tersangka Saya kira juga ini kita melihat adanya suatu apa namanya ada lagi muncul semacam suatu pergerakan atau keancaman akan turun tanggal 25 November kan begitu ketika Ahok tidak ditetapkan sebagai tersangka Ya saya kira memang masyarakat pun akan memberikan penilaian seperti itu bahwa ini tidak lepas dari tekanan publik ya juga sebenarnya juga memang ada upaya untuk meredam ya aksi-aksi lanjutan Ya saya kira ini bisa saja dipahami bahwa apa yang diasumsikan di masyarakat ini dalam konteks untuk meredam aksi masyarakat ataukah penetapan Ahok sebagai tersangka juga tidak lepas dari tekanan publik itu bisa saja mengandung kebenaran gitu loh ya karena tadi dalam jumpa persi yang disampaikan oleh juga Kapolri ternyata dalam tim penyelidik di Mabes Polri kan berbeda pandangan gitu kan ada yang melakukan desenting ya tentang apa namanya penetapan yang bersangkutan sebagai tersangka artinya tidak utuh tidak bulat ya apa namanya pandangan tim penyelidik yang ada di Mabes ini untuk kasus ini ditingkatkan ke penyelidikan gitu Jika Bang Suding mengatakan tidak bulat tim penyelidik untuk menyimpulkan Ahok menjadi tersangka apakah nanti Kapolri akan dipanggil kata Bang Terima akan dipanggil untuk meminta keterangan apakah benar ini memenuhi unsur pidana atau tidak apakah cukup dua alat bukti Ya saya kira memang dalam Undang-Undang 8 tahun 1981 ya tentang KUHA bahwa seseorang ditetapkan sebagai tersangka harus memenuhi dua alat bukti yang cukup nah apakah syarat tentang itu sudah terpenuh atau tidak ya saya kira nanti akan kita konfirmasi nanti hari Senin hari Senin kita akan panggil Kapolri dalam rapat kerja dengan Komisi 3 untuk menyampaikan ya dalam forum ini dalam forum rapat kerja Komisi 3 apa alasan-alasan subjektifitasnya apa alasan-alasan objektifitasnya itu kan diatur dalam apa namanya hukum acara ya Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka Terakhir nih Bang Suding apakah melihat konstelasi Pilkada DKI apakah ada pihak yang merasa diuntungkan dengan adanya Ahok menjadi tersangka katakanlah pihak dari lawannya Pak Ahok Saya kira sangat diuntungkan ya karena ini juga akan membuat suatu akan terbangun suatu opini ya di masyarakat ya dan saya kira pihak-pihak yang maju dalam Pilkada Lawan-Lawan Ahok ini akan menggunakan ya apa namanya status Ahok ini untuk dipublish ya secara masif dalam status sebagai tersangka gitu loh dan saya kira mereka akan mengambil keuntungan dalam konteks itu ya bagaimana untuk menarik simpati oleh dari masyarakat dengan status Ahok sebagai tersangka tapi sekali lagi saya sangat berharap bahwa masyarakat Jakarta adalah masyarakat yang terdidik masyarakat cerdas ya sudah bisa memilah apa namanya calon-calon yang ada saat ini dan kita juga harus memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa kasus ini apa namanya ini ada kaitannya dengan agenda Pilkada sehingga reaksi masyarakat juga begitu kuat ya katakanlah seperti itu dan saya kira masyarakat akan bisa melihat dari sisi kinerja integritas dan kapabilitas orang ya dalam hal menjatuhkan pilihan gitu loh dan saya yakin bahwa Ahok ini masih masyarakat Jakarta masih menaruh harapan ya terhadap Ahok untuk melanjutkan kepemimpinannya di masyarakat untuk perbaikan kota Jakarta Terima kasih Bang Suding atas suatu dengan Sien Indonesia demikian Budi perbincangan dengan Ketua DPP Partai Hanura Sarif Udin Suding jika tadi Nasda mengatakan akan mengevaluasi memberikan dukungan kepada Ahok kemudian Hanura juga akan mempertimbangkan hal tersebut PDIP masih konsisten dan Golkar baru saja melalui Dewan Kehormatannya Akbar Tanjung juga mencoba untuk berkomunikasi dengan Burizal Bakri sebabku Dewan Pemina menyatakan bahwa juga akan mengevaluasi terkait dengan dukungan kepada Ahok tentunya dinamika ini akan terus bergulir kita tunggu saja apakah nantinya PDIP juga konsisten untuk memberikan bantuan hukum dalam hal pra-peradilan nantinya Kembalikan Anda dulu di studio Budi Terima kasih Ranoff Al-Bashir yang melaporkan langsung dari Gedung Parlemen Senayan